Hai ah ini pusakanya bernama kebo lajer kebo lajer dengan tamor was utah ayah saya orangtua saya laki-laki itu menguri-nguri budoyo jadi budayawan di daerah Kediri Doho salah satu budayawan dari Kediri jadi saya meleskan budaya bangsa nguri-nguri budoyo di Eropa dari Eropa ini Belanda kayaknya ini pelukisnya namanya pelukisnya Rembrandt Rembrandt ini tahun 1669 Belanda ya Perancis kayaknya saya kurang tahu Antonio Blanco ini pelukisnya memang Antonio Blanco tahun sama sih hampir sama 1800 kian ini oble oble Eropa ini bahannya dari tin atau timah padat ini timah padat kalau ini timah kalau ini banyak perunggu kalau ini banyak besi Oh ini besi-besi Insyaallah era tahun 1817 segini nggak ada limit edition biasanya jadi cuma satu-satu dok nggak ada lagi kembarannya gitu kalau jadi khasnya Eropa jadi khasnya Eropa nah berikutnya gini nah setiap jamnya ya Pak ya setiap jamnya hmm jadi ini bisa selamanya seperti ini ya Pak ya betul kira-kira tahun berapa ya Pak ya ini 1800-an 1800 ini persia semua ya banyak kontes ini berarti persia semua ya Pak ya semua persia semuanya dan yang pasti lawasan juga ya Pak ya oh lawasan ini loh kalau kita lihat barang asli karakternya kelihatan sekali betul kelihatan sekali hmm ini red ruby ya iya besar-besar di sini ya besar ruby-besar semua ini belian ada 1,2,3,4 belian iya belian ada 1,2,3,4 belian yang full belian iya 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 ini besar-besar kalau yang ini marjan red marjan red marjan sebesar ini iya wuhh sebesar ini iya iya itu lama itu belum ada belum ada yang terkena marjan saya udah punya ini wussh iya wiii lho 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 ini pirus kalau di berdirikan aku udah laut sebentar saya melihat motif lain ini kalau yang ini dinosaurus walah sudah ketebak ya Pak ya Terima kasih telah menonton 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 Tahun 1998 Terima kasih telah menonton 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 Ini usa menonton Terima kasih kita folosOK Terima kasih telah menonton yang untuk pusaka kerisnya gak ada pintan pak insyaallah kalau di total pusaka saya itu ada sekitar 750an untuk pusakanya mulai dari pusaka yang standar ini pusaka Bali patrem ataupun betok jadi pusaka itu ada beberapa itu aja juga pusaka ini itu juga pusaka jadi ini pusaka ini pusaka ini juga pusaka gimana-mana pak menikau disini juga ada ini ada ini pusaka Bali juga ada pusaka Bali yang spesial-spesial luar biasa ada tumbak juga ya pak ya ada tumbak-tumbak juga ada pataka-pataka juga ada itu tumbaknya sampai atas itu 2 meter lebih oh ini yang 2 meter di sana ini juga ada pusaka yang disini ya pak di berangkas ya pak ini lemari lemari kayu utuh satu pemikinannya zaman dulu era tahun itu pakai tatah jadi kayu satu kayu bondongan jadi mengungkul mengungkul terus dipakai pecok lemarinya itu boleh di alirawatkan juga boleh tapi sangat luar biasa untuk harganya nilainya jadi boleh dipocorin atau nanti langsung lanjut di japri biasanya pak ini japri ya ini ada artinya juga ini sebuah arti ada kudanya termasuk buruk ada sekitiganya ada maknanya ada maknanya ada maknanya jadi di ugi zaman dahulu betul ya itu sekilas ya nanti kapan-kapan kita update lagi siap bahwasannya saya juga bermula dari pusaka batu mulia dan apa namanya lukisan lukisan jadi saya perkenalkan lukisan memang insyaallah lukisan ini original dan memang bekas ex collector dalam dulu ex collector ini contohnya ini ini lukisan lukisan dari Eropa dari Eropa dari Eropa ini ini Belanda kayaknya ini pelukisnya kalau yang ini saya betulnya dulu namanya pelukisnya Rembrandt 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 ini tahun 1669 1669 ini ini memang tahun segitu jadi masih kita di jajah Belanda kan 350 tahun berarti kita 1500 sekian itu kita di jajah Belanda nah sampai kita merdeka tahun 1945 berarti 390 tahun jadi ini masa-masa VOC VOC masa-masa VOC jadi pelukisnya masa-masa Belanda namanya Rembrandt Hotmanalsen Van Ritz namanya ada sertifikatnya ada sertifikatnya ini juga ada penandanya di belakang juga ini juga ada penandanya bahwasannya kalau memang kalau benar-benar tua itu di belakang itu pasti hitam kanvasnya hitam kanvasnya hitam kalau kanvas hitam masih utuh masih utuh masih utuh memang masih utuh jadi memang lama tapi benar-benar lama lukisnya nape ini kok ngotong? enggak warnanya enggak berubah sampai kapanpun gitu ya dari tua seperti ini kalau yang ini sangat etnik yang ini kalau yang ini punya Antonio Blanco Antonio Blanco original Antonio Blanco Insya Allah juga dari Perancis atau Belanda ya Perancis kayaknya saya belum tahu Antonio Blanco ini penyukisnya Antonio Blanco tahun sama sih hampir sama 1800 sekianan betul Antonio Blanco ini teman-teman ya ini besarnya segini cukup besar ya siap ini mungkin ada kalau 1 meter setengah ya Pak ya 120 120 120 kali 90 oke sejarahnya tahun printer dibikin kalau sejarahnya Antonio Blanco itu tahun 1800 sekian lah 1800 sekian jadi umurnya sekitar 300an lah ini 300 tahunan umurnya original ini juga ada ini kan ukir-ukirnya ukiran Prodo jadi bawaannya ya bawaannya ukiran Prodo terus ini ada namanya juga Antonio Blanco oh disini ya Pak Antonio Blanco ini ah zaman dahulu sudah ada tulisan bentuk betul 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 ada betul jadi zaman dulu memang kan sebenarnya canggih zaman dulu ini sebagian koalisi saya juga lampu-lampu Eropa lampu-lampu Eropa itu lampu-lampu ini lampu meja Eropa juga lampu meja ini juga iya ini ah lampu-lampu Eropa standby ini zaman dulu malang oblik ini oblik oblik Eropa kalau Indonesia obliknya itu apa ya sebentar kayak gini Indonesia ini oblik ada kok oblik saya pernah punya oblik siap jadi ini dulu zaman dahulu kita mungkin pernah ya ngalami jadi ada lampu yang ditutupin sebuah semprong 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 nah disini ada dan ini termasuk sangat istimewa kalau zaman dulu ada yang seperti ini pasti mahal sekali bahan bahannya ini bahannya dari tin atau timah timah padat timah padat ini timah padat kalau ini timah kalau ini bahannya perunggu ini perunggu ini timah ini timah ini timah ini perunggu ternyata bahan ini semua ya Pak ya betul bukan kayu bukan bukan timah itu suaranya tadi dengar ya itu suara jam jamnya kereta api kereta api boleh dimaharkan boleh semuanya jadi direkomendasikan buat teman-teman monggo hadir di galerinya Pak Totok nanti alamannya akan kita cantum lengkap sekali atau Jafri dulu karena disini mumpung masih ada dan ini baru pertama kali kita tunjukkan di publik betul ya Pak ya betul betul nanti banyak yang mengenal nah kemudian selanjutnya yang di sana itu juga sama sebenarnya cuma ini belum saya tata karena masih saya ambil dari gudang masih berantakan tapi masih tetap rapi di sana ada radio lama radio lama terus kemudian jam-jam lama juga ini jam lama ini kan radio lama ini jam-jam lama terus ini kan juga apa namanya kayak lukisan juga ada ini untuk lampu ya Pak? lampu sebenarnya harus ada kapnya kapnya masih saya saya sembunyikan karena takutnya nanti jatuh oh enggak yang di sana juga ada gitu modenya kayak atas gitu oh itu ya kemudian yang disini sama ini sama ini lampu-lampu tadi kan bahannya tin sama perunggu ya kalau ini bahannya besi oh ini besi besi jadi ada tiga bahan ada tin atau timah padat perunggu baik terus kuningan kuningan dan besi kali ini besi terus barangnya lawas-lawas insya Allah era tahun 18-17 untuk sudah gak produksi lagi kayak gini ini kan lampu-lampu meja lampu meja Pak Tosani wangil Pak poln pun luar biasa nanti kalau misalkan diambil orang Pak Toto sudah enggak ada lagi nih ya memang enggak ada memang untuk nyari lagi tapi biasanya lebih mahal lagi lebih mahal lagi nyarinya nanti harganya pasti lebih mahal lagi tapi kalau persis gini enggak ada limit edition biasanya jadi cuma satu satu tok enggak ada lagi kembaranya gitu kalau dikasihnya Eropa oke oke lanjut lagi sebentar Pak ini saya mau tunjukkan lukisan siap monggo monggo lukisan Eropanya ini juga Eropa sama semua Eropa disini ada menunjukkan kehidupan zaman dulu kemudian ini juga perdagangan 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 di air itu perdagangan di air zaman dulu rumah-rumah Belanda seperti di kalimat sini ya kalau di Surabaya di Surabaya tapi ini rumahnya Belanda ini di Belanda ini di Belanda rumah-rumah Belanda air itu untuk Armada 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 perdagangan ini sama juga sama yang disini kayak model-model Napoleon zaman dulu Napoleon sebenarnya cukup keren kalau yang ini Rembrandt ini Rembrandt ini Rembrandt ada ID-nya tadi ya ada Rembrandt ada ID-nya oke oke luar biasa ada banyak lukisan disini yang mengandung sejarah dan ID-nya ya di Pak Totok baik Pak Totok sebentar Pak ini masih ada ini kok lukisan kenapa Pak yang ini Pak kalau nggak salah ini lukisannya ada 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 ini ada ini apa namanya Indonesia kah bukan luar-luar juga luar tapi motifnya memang motif Indonesia seperti orang Indonesia tapi ini memang motifnya sawung jabu jadi sawung jabu itu zaman dulu itu ayam aduan zaman dulu kan dulu ada kayak sawung galing kan jadi melambangkan zaman dahulu yang suka ini bermain ayam jago baik oke kita lanjut lagi ya Pak siap luar biasa tuh ada juga jam-jam disini iya maaf ya agak berantangan sedikit ya cukup rapi ini juga ada ini juga ada ini jam yang tadi bunyi ting-tong 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 masih aktif semua masih aktif ini juga aktif semua semua masih aktif jamnya jadi jam puteran ya kalau ini kerean ini contoh aja ini contoh boleh dinyalakan sebentar ya Pak boleh masuk boleh saya contohkan dulu ya ini contohnya ya maaf ini agak berantakan ini masih aktif aktif-aktif pak oke biasanya naik-naik gini ya Pak ya iya kalau ini cara hidupannya ini kerean ini nah ini kerek begini oke jadi akan turun sendiri habis balik tarik lagi untuk bunyinya begini oke oke bunyinya begini setiap jamnya ya Pak ya setiap jamnya ini contoh aja ini contoh aja ini contoh aja ini belum 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 jadi contohnya seperti ini waktu supaya hidup gitu ya Pak betul betul jadi gak pakai apa-apa lagi gak pakai jadi ini bisa selamanya seperti ini ya Pak ya betul nah udah ini jam 1 sebenarnya nah ini setengah 2 ini jam 2 nah saya cocokkan ini nah ada satu cokkan ini ini jadi masih aktif dan kira-kira tahun berapa ya Pak ya ini 1800-an 1800 betul 1800-an umurnya jadi era sekian kita belum ada ini sudah ada 100 tahun lebih ya Pak ya makanya koleksi barang-barang antik itu memang umurnya lebih dari tua kita iya Pak lepung pohon aja juga lebih tua pohon kan kalau sekarang Pak ini dicarinya dimana Pak? gak ada limit edition ini cuma satu ada di galeri saya iya gak ada lagi nah ini kalau di alih rawatkan ya gak apa-apa saya gak punya tapi untuk yang merawatnya akan lebih puas untuk memilikinya dan akan merawatnya betul saya jamin puas jadi hanya satu ya hanya satu koleksinya di Surabaya ini ada satu coba saya yang punya ini baik-baik-baik nah yang disini juga sama ini namanya Jumhan ini Jumhan seperempatan tiap seperempat bunyi oh tiap seperempat jam bunyi sama dengan ini ini juga ini juga sami ini contoh aja ini bunyinya silahkan Pak bunyinya aja di tempatnya Pak Toto ini 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 saya buatkan dulu ya ini contohnya bunyi ini oh habis ini sampai terduli ya ini ini suaranya bagus sekali ini habis kayaknya nih ini nah udah ini terbalik nah udah nah ini habis jadi cara untuk ngecasnya seperti itu jadi ini memang udah ini penuh ini contohnya nah ini nah ini ya harus banget ngebas sekali jadi ini kalau misalkan sama ngepak bunyi dua-duanya gitu ya Pak yuk kalau bunyi ya bersautan gitu ya Pak iya nah ini luar biasa ini kayak peliharaan burung tapi barang antik ya Pak enak ngerawatnya lebih gampang ini enggak lebih gampang ya Pak lebih gampang enggak bisa mati kalau burung mati juga pusaka pusaka yang spesial terus kemudian disini juga ada sama kah Pak sama ini sepertinya semua memang enggak saya bunyikan kalau bunyikan semua rame disini baik 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 luar biasa ya ini sekilas ya teman-teman ya nah yang lainnya masih ada banyak sekali oke mengkoleksi barang-barang antik ataupun pusaka itu kan opnya energinya kan berbeda jadi contoh pusaka pusaka itu saya bawa pusaka satu silahkan ini contoh aja ini yang dari Bali ini yang pusaka yang paling ini pusaka atau keris itu kan pembikinannya itu kan bukan sembarang pembikinan jadi bukan bukan orang sembarangnya bikin karena pusaka itu dibikin oleh seorang empu atau resi ya sebelum bikin pusaka itu biasanya itu dibarengi oleh tirakat lelakon ataupun puasa-puasa betul itu dengan doa-doa yang baik gak mungkin doa yang jelek doa yang baik karena mencantumkan doa-doa baik karena untuk agar pemegang pusaka ini ya kalau memang pejabat ya bisa kuat untuk menjabatnya amanah untuk untuk rakyatnya itu kalau memang pejabat tapi kalau memang kalau memang pedagang ya pedagangnya biar amanah biar laris gitu loh biar gak amanah yang penting amanah gitu jadi opnya di dalamnya itu ada energi-energi tertentu di dalamnya sering kejadian sih sebenarnya zaman pertama-tama kali itu energi-energi yang memang terkandung di dalam pusaka itu akan keluar apalagi seorang pemegang pusaka kayak saya insya Allah ya 750 pusaka itu kan gak dikit jadi energinya campur baur energinya campur baur jadi kalau memang saya gak kontrol ya mungkin gak kuat biasanya tapi kalau orang pemegang pusaka segitu banyaknya saya tadi dalam hati kecil saya Pak Totok kok kuat nah karena ada sedikit turunan jadi ayah saya orang tua saya laki-laki itu mengurimu budoyo jadi budayawan di daerah Kediri Doho salah satu budayawan dari Kediri tapi sudah armahum sekarang armahum jadi itu jadi saya melesikan budaya bangsa nguri-nguri budoyo itu jadi ada sesuatu energi yang memang aneh tapi kadang-kadang itu ada bau-bau tertentu yang memang luar biasa makanya insya Allah kalau bau kalau di Arab itu kan buhur ya buhur kalau di Arab kalau di Arab Saudi buhur kalau di sini kan orang-orang Indonesia mengatakan kemenyan atau dupa tapi sebenarnya hamnya sama 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 sebenarnya sama cuma untuk wangi-wangian aja di sini ada di sana juga ada ada jadi untuk wangi-wangian agar untuk energetiknya benturan tidak akan tetap wangi tidak baunya yang aneh bagi orang yang awam itu dijastis sirik dan musriknya betul kalau orang berbicara sirik dan musrik itu enggak apa-apa saya bicara ngopinya kurang pahit dolinnya kurang adoh bermainnya kurang malam maaf jadi kalau dikasih informasi harus contohnya gini jendengan dikasih jagung masih bungkusan jagung apa jendengan langsung dimakan enggak kok diproses dulu diproses dulu jadi di onca di disi diproses dulu biar enak kalau mengan dibikin berondong kalau dibikin krewul yang dikasih kelapa itu enak kok atau digodok biasa dengan rempah-rempah juga enak jadi harus informasi itu harus diteladu betul maaf jawaban orang yang ngerti itu seperti itu enggak apa-apa untuk untuk berbagi ilmu saja sama-sama belajar juga betul maksudnya buat yang tersinggung ya tersinggunglah tapi mudah-mudahan tidak ayo kalau mau kalau mau bermain di rumahnya Pak Totok atau Gangsar Galeri Antik Monggo terbuka lebar untuk menyenangkan apalagi kalau mau mawarkan pusaka ngambil pusaka dengan cara mahar tambah senang apalagi lukis-lukisan tapi enggak pun bocoran saja lukisan yang Eropa untuk mahar luar biasa karena sudah ada sertifikat keasliannya tuanya sudah kelihatan jadi untuk lebih tua tapi ada lagi yang lukisan baru juga ada cuma maharnya terjangkau gitu juga koleksi jam 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 ada tapi jam ini itu perbadi sebenarnya cuma ini koleksi saya juga koleksi jam aktif semua aktif semua yang atas itu otomatis yang bawah itu yang baterai yang meniko otomatis yang bawah baterai keluaran tahun pintar pak kira-kira 1 juta setengah 1 juta setengah 1 juta setengah termahal ada yang 25 25 yang tertinggi rolek otomatis rolek otomatis sama yang ini yang ini ini terbalik berarti ini dia puternya terbalik puternya terbalik puternya terbalik tempatnya juga terbalik ini puteran ya ini puteran ini baru goyang enggak ini digoyang kalau yang ini puteran puteran pakai kayak jam besar yang ini digoyang yang ini puteran puteran kayak jam-jam ini aneh sekali ya nah itu silahkan jadi mulai sekitar 1 juta setengah hingga 25 yang tertinggi silahkan teman-teman ya bagi yang penasaran monggo ditanyakan ke pak toko siapa tahu nanti cocok ya ini barang unik antik dan susah sekali dicari betul ya luar biasa cincinnya pak monggo ini 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 contoh aja contoh contoh ini contoh cincin ini contoh cincin aja ini koleksi pribadi saya bisa dimahar juga bisa cuma yang yang terpenting maharnya sesuai dengan keinginan ini permata ya pak permata ini permata terus ini baru virus virus sama dengan virus persia semuanya nah ini baru permata masalah ini pilihan semua ini ya pak ya pilihan semua ini juga ini berlian ada yang berlian punya berlian juga ini berlian-berlian ini juga berlian ini berlian-berlian dua berliannya nah ini ada dua berlian-berlian kalau yang kecil ini berlian-berlian kalau ini permata gak boleh saya lempoh ya pak ya monggo ini kita tunjukkan teman-teman ya seperti ini ini rubi ya pak rubi besar ini pak ya iya rubi 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 masih banyak sebenarnya sih oh ini juga sebagian ya pak bagian ini masih ada juga ini juga ada sertifikatnya juga ini ini sertifikatnya ini oh yang berlian bukan yang yelusafir kalau yang ini 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 sertifikatnya apa natural emeral emeralnya ini emeral emeral ini sertifikatnya ini oke ada juga sertifikatnya banyak kok jadi ini kita tunjukkan virus yang ini Mesir kah pak persia persia semua yang Mesir ini yang luar Mesir seperti ini iya ini baru Mesir ambit nih pak satu dok persia persia jaminan virus persia seperti ini siapa nih persia semua persia semua semua persia semuanya semua persia semuanya dan yang pasti lawasan juga ya pak lawasan kalau yang ini pesanan semua jadi ikat pesanan kalau yang ini ikat pesanan yang ini monali monali ikat monali monali ini ke monel pak bukan monali itu pera pesanan ini pera pesanan monali pemikinannya orang yang memang terkenal di monali itu oh yang handmade atau cor itu ya pak betul handmade bukan cor handmade 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 ada tekstur emasnya iya suasa 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 nah ini ya masalah pak ini yang virus bersih ini pak ya yang terendah boleh dibocorin ya pak ya yang terendah boleh yang dibocorin yang terendah ya boleh pak maksudnya supaya yang penasaran itu dapat ini yang apa virus atau yang yang virus dulu pak aduh kalau yang virus saya punya ini virus yang terendah ngapun kan yang ada di sini itu 3 jutaan 3 jutaan yang terendah ini ini semua perak ya perak semuanya gak ada yang monel yang handmade ya rata-rata sekitar 3 jutaan yang paling rendah virus yang yang virus versi sebenarnya terjangkau juga loh pak segitu salam sebentar sebentar lagi pak ini ini sebenarnya 3 jutaan sebenarnya masih bisa dijangkau ini punya kolektor yang hebat ya di Surabaya dan sekarang di Sidorjo kemudian yang tertingginya pak tertingginya di versi ya ada ada 12 setengah 12 juta 500 betul ada 12 juta 500 monggo silahkan ditebak kalau masih penasaran ditanyakan ke Pak Toto siap sekali lagi yang virus versianya ini koleksi antik-antik unik-unik dan langka sekali tentunya koleksinya satu persatu ya pak betul kemudian ini yang permata ini permatanya ini pedes ada yang pedes ada yang tidak ini juga permata sama sih ini dulu ya pak yang ini ini red ruby besar-besar besar luar biasa 1,2,3,4 kah ini ya pak betul sebenarnya 5 5 tapi satunya masih ada yang disini 4 dan ini adalah sebagian koleksinya pak Toto ini juga ada ruby ini saya kasihin ya masih perlu perawatan masih dalam rangka perawatan ada juga yang besar silahkan pak masalah ya sekali lagi ini sebagian ya koleksinya yang permata dari pak Toto ya ruby luar biasa pak besar sekali ringnya menopo pak perak semuanya perak semuanya perak suasana ada yang perak suasana ada yang perak suasana ada yang perak istimewa semua gak mampu ini gak mampu masalah ada sirkonnya ini kelasnya Sultan ini pak kayaknya memang lumayan silahkan ini di pak Toto untuk keoriginalannya ini ada ID-nya juga ya pak seperti ini pak itu belum belum ya belum kalau yang ada cuma ini satu yang ini ada satu duanya ada yang lainnya belum sebagian dan ini nanti kalau ada permintaan seperti itu pasti di oh pasti di disatkan kalau ngontong itu ID-ID-nya yang red ruby pak yang terendah ngontong itu kalau ruby nya terendah 2000 2000 2000 2000 terendah ini tuh ngering perak ngering perak semuanya jaminan ring perak kalau gak perak ya boleh dikembalikan silahkan ditebak silahkan ditanyakan yang ini cutting gemerlapnya keren ring perak ini cukup terjangkau sebenarnya yang 2 juta yang tertinggi yang tertinggi yang tertinggi 25 juga 25 25 25 juga ada yang ya untuk fik nya 25 yang tertinggi 25 yang terendah tadi 2000 yang terendah 2000 yang terendah 25 fik nya nanti bisa berkomunikasi dengan ini kita kasih bocorannya aja bagi yang serius silahkan komunikasi dengan Pak Toto Pak Ngapun yang ini apa Pak Bansing itu permata juga terkenal di daerah Bali karena untuk orang-orang Balimbali yang memang apa ya yang sederacat dengan kayak pemuka agama itu yang pemegangnya pemuka-pemuka agama itu identiknya yang menggunakan disana itu yang memang terkenal yang memang sulit dicari namanya Bangsing segeduh-gedenya juara besar sekali dimensinya ini estimasi sekitar 25 mili ini lebih terus ini juga jembulnya seperti ini atau mumpulnya luar biasa perak ya Pak perak semuanya yang ini cuma satu yang mana Bangsing iya Bangsing cuma satu ini boleh di alihrawatkan boleh boleh juga kalau ini ada yang mundut Pak Toto nggak punya lagi yang nggak punya kalau itu ada yang ambil aduh nggak punya lagi ini koleksi pribadi ya semua koleksi pribadi kalau memang ada yang mundut ya monggo tadi saya nggak punya lagi untuk koleksinya itu bekasnya koleksi pribadi jadi koleksi pribadi saya Pak yang hijau ini kok apa Pak yang mana topas green topas yang ini blue topas betul green topas sama blue topas ini zaman dulu populer sekali Pak ya sangat populer sangat populer sekali masalah ini loh kalau kita lihat barang asli itu kelihatan ini ya Pak ya karakternya kelihatan sekali luar biasa masalah temen-temen yang sedang mencari green topas model cutting seperti ini ringnya perak ya Pak ya ringnya perak di tempatnya Pak Totok juga ready dan ini barang koleksian ya sejak zaman dahulu betul koleksi memang zaman dahulu modelnya cutting cuttingnya bolak-balik ini kayaknya ini cuttingnya bolak-balik seperti ini oke ya luar biasa disini ready saat ini terus kemudian ini kok yang mana zamrut zamrut zamrutnya kolumbia 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 tapi belum saya sertifikat kan oke masalah sertifikat tadi sudah disampaikan ya Pak ya bahwa bagi yang ngerzake misalkan kerso dibikinkan ID-nya monggo disini sangat siap sekali perak semua perak yang ini semua perak yang ini hijaunya bening sekali oke sekali lagi koleksi lama ya siap nanti kapan-kapan kita akan tunjukkan lagi teman-teman karena ini waktunya berbatas jadi kita biasanya menginfokan untuk sekilas-sekilas dulu oke Pak Nga Putun yang berliannya tadi gak dikenalin Pak saya perkenalkan dulu berlian salah satunya aja biar enak nanti biar penasaran ini juga berus ini ini berlian ini ada berlian ini juga berlian ada ada 4 biji berlian bentar ya ini berlian ada 1,2,3,4 belian oke beliannya ada 1,2,3,4 belian yang full belian oke ini besar ya Pak ini besar-besar ini ada salah satu sejarahnya Pak waktu untuk mendapatkan ini ada sih ada sejarahnya ada cuma nanti kalau untuk lebih lengkapnya nanti bisa langsung jabri aja oke oke kalau yang ini Marjan Red Marjan Red Marjan sebesar ini ya loh 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 Marjan cuma 1 oke saya tunjukkan ya Pak yang Marjan ini di tempatnya ada ada Red Coral teman-teman wuh sebesar ini itu lama itu belum ada belum ada yang terkenal Marjan saya sudah punya ini belum ada terkenal saya sudah punya ini 1 ini gak ada lagi memang ini sangat langka sekali ini teman-teman baliknya silahkan diamati sendiri bagi yang apa namanya pengamat yang handel yang hebat Red Marjan selama ini kan banyak ini apa namanya misterius gitu ya serius nah ini dari karakter warnanya seperti ini wih luar biasa masalah saya punya yang kecil sekali Pak ini segede ini kita kasih bocoran sedikit tapi estimasi ini dimensinya sekitar 1,4 ya dari sini betul ya 1 mili 1,4 mili 1,4 mili 1,4 mili atau 14 mili kemudian dari sini ke sini sekitar 20-an betul 20-an bul dari atas mahkota bul kalau orang Biawa bilang bul bul jadi dari atas mahkotanya ini sekitar 5 atau 6 mili ringnya kalau ringnya masih saya samarkan itu ya gitu ya ini saya samarkan dulu ringnya Pak ini dialirawatkan boleh semuanya dialirawatkan semuanya kok koral sebesar ini kalau misalkan tidak apa namanya cepat-cepat ditanyakan ini pasti dilihat yang lainnya dan ini sangat langka pedes ya Pak apalagi yang saya pegang ini pedes nanti oh gitu ya Pak ini bocoran sebentar ya bocoran ya lah virus versi ya Pak betul segitu gedenya bocoran lagi ya lewat 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 lah lewat lewat lagi lagi lah ini virus versinya segini gedenya dengan motif kuda laut kuda laut iya motifnya kuda laut boleh 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 ini silakan silakan permisi ini red marjan siap siap red marjan posted ini pirus motif kalau diperdirikan kuda laut kalau yang ini dinosaurus kalau ini sudah adu dinosaurus kalau yang ini kuda laut ada dua kuda lautnya kecil sama aget Anaknya sama Mbok Anaknya Mbok Ya teman-teman ya ini menurut analisanya yang punya ya Ini sudah diketahui lebih dulu budak laut motifnya Warnanya hijau kayak hijau daun Terus kemudian backgroundnya ini kayak apa namanya rumput yang mengering atau got Kemudian kalau kita balik seperti ini seret Kayak dinosaurus Sekali lagi ini kepalanya, mulutnya agak mangap Terus kemudian disini kakinya, ini tubuhnya Ini kakinya, ada buntutnya Seperti itulah bahasanya campur ya Ini dimensinya dari sini, ini estimasi juga Ini sekitar 35an gitu 35 mili Kemudian dari sini ke sini sekitar 70 hingga 80 80an Nah seperti ini Jadi estimasi dulu Ini berupa liontin Dan baliknya seperti ini Ini perak ya Perak Pernah booming di kelasnya dulu Pernah booming di kelasnya dan pernah mendapatkan beberapa juara Tapi setelah saya ambil sertifikat sudah enggak pakai sih Gitu ya Apa namanya Pegang-peagamnya sudah enggak tahu kemana Tapi yang pasti ini pernah ada rekodnya Betul, betul Rekodnya luar biasa Dulu diagam aja ini Pak ya Enggih, saya pakai dulu itu Sekarang Pak berikutnya? Saya simpan dulu Sekarang disimpan Simpan Simpan disini aja Dari rawatkannya kapan Pak? Boleh Boleh juga ya Koleksinya Pak Toto Siap Di Gangsar Galeri Antik Iya Monggo teman-teman yang penasaran ya Jangan sungkan-sungkan ya Yang pasti ini kalau diambil yang lain Pak Toto sudah Enggak punya Enggak punya lagi Iya Kalau siper-siperbadi Luar biasa Silahkan Pak Siap Makanya saya lindungi pakai ini Saya bungkus Iya Iya Perawatannya memang Luar biasa Terus ini Pak Dari item-item tadi Yang kita tunjukkan Mungkin Menurut Pak Toto sendiri Orang kan pasti bertanya ya Pak ya Mahari kok gak disebutkan Nah Kalau menurut Pak Toto Memang Tidak harus disebutkan ya Berarti kan mengarah ke Jabri Betul Untuk masalah harga atau mahar Kenapa gak saya sebutkan Iya Karena Suatu mahar atau Atau harga itu Suatu intern Rahasia tersendiri Oke Karena Pembeli pusaka Lukisan atau barang atik Itu kepuasan tersendiri Iya Tapi kalau memang ada juga yang mau disebutkan Monggo Saya sebutkan langsung Ditanya Biasanya saya Jabri Harganya berapa Gus Harganya siapa Cak Itu kan sambung lewat Jabri Iya Berarti dibalik layar Betul Monggo silahkan ditanyakan Betul Tanya-tanya Tapi gak beli Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi minimal silaturahmi Betul Kesini dulu Kesini dulu Kalau ini memang rumahnya Daerah Jawa Timur Dia ajak ngopi Betul Oh tak Cajak ngopi Asli wana salam Saya punya tanah disana Punya kebun disana Jadi asli Kopi wana salam Wana salam jombang Saya punya kebunnya disana Jadi kalau memang Saya juga panen sendiri Diolah sendiri Iya Siap Iya Terus kemudian Ngabunten Pak Di antara Semua koleksi Di galeri ini Mana yang paling disukai Banyak kolektor Pak Kolektor itu kan banyak Sekarang lagi Ini itu dipusahkan Sama dilukisan Sekarang Lukisan Iya Untuk di tahun kemarin Tahun 2023 Sampai 2024 Ini Ini yang lagi Ngapun Yang lagi Sekarang Ini lagi Pusaka Lagi 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 Pusaka Karena kan ada Beberapa pejabat Yang memang akan Di Bukan digeser Akan Purnawirawan Karena sudah selesai Tugasnya Akan digantikan Dengan pejabat Dengan pejabat lain Nah pejabat-pejabat itu Otomatis dia akan Pesan Atau mencari Membutuhkan Atau suatu Ageman Orang Jawa Nguri-nguri budoyo Harus menjawani Nanti Dia akan berpesan Akan mencari Pusaka yang memang Untuk cocok Untuk beliau Kalau memangnya Pemimpin Ya kita harus Pusaka yang memang Untuk pemimpin Gitu Ada Pusaka yang memang Porok payayi Pusaka yang untuk Yayi Ngaputin Ini kan hanya Hanya kilasan Sekilas info saja Kalau pusakanya Untuk pedagang Ya untuk pedagang Kalau pusakanya Untuk pejabat Gimana Mau ke pejabat Gitu Yang sesuai Sesuai dengan dirinya Untuk rumah tangga Ada Contohnya Tadi brojol Itu untuk Oh apa namanya Kebo ya Kebo lajar Itu untuk Magangnya juga bisa Itu pedagang juga bisa Brojol itu juga Itu bisa Untuk semua Apa namanya Kalangan Kalangan Betul Sebuah kalangan Kolektor itu Bergelut di lukisan Karena Lukisan itu Mencerminkan Suatu Keberbadian Biasanya Jadi lukisan itu Ada makna mana Tertentu Apalagi lukisan itu Kalau memang lukisan Eropa Di era tahun 1900 sekian Memang kan Benar-benar tua Benar-benar lama Benar-benar Ada historisnya Makanya Dikejar sama kolektor Ngapun Harganya lukisan itu Kalau Dia dari luar negeri Ada yang pelelangan Itu bisa sampai M-M-an Gitu ya Pak ya Milihatan Bisa sampai triliunan Juga ada Kalau di luar negeri Ada Ada kelelangannya Dua negeri Berarti sangat Tegas sekali Kalau di Indonesia Kalau menemukan Lukisan Eropa Dengan harga masih Di bawah ratusan Itu berarti Benar-benar orangnya Rezeki Benar-rezeki Kayak saya itu Masih di bawah ratusan Oh gitu ya Pak ya Masih di bawah ratusan Tapi masih di atas ratusan puluhan Pasti Harganya Jadi dikasih bocoran nih Sama Pak Toto Di bawah ratusan Di bawah ratusan Hingga 350 juta Kalau pusaka Kalau pusaka Paling murah Kalau di rumah saya Relatif sebenarnya Cuma ada pusaka-pusaka Tentu yang memang Untuk kalangan-kalangan Menengah Bukan kalangan-kalangan Kalangan menengah Untuk orang-orang Yang memang Pengen belajar Belajar tentang pusaka Nguri-nguri Budoyo Itu Dengan mahar Mulai harga Ngaputin nge Seribu Satu juta Satu juta Sampai ada harganya 450 ada Satu pusaka 450 juta Mulai 1 juta Sampai 450 juta Ada Pusakanya Yang termahal Silahkan ditanyakan Ke Betul Ini yang membuat penasaran Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih teman-teman Salah dariku semuanya Bahwa saya sudah melihat video saya Yang memang untuk lebih lanjutnya Saya minta masukkan yang lebih baik Untuk penayangan yang berikutnya Dan bagi teman-teman atau satu-satunya semuanya Yang ingin singgah di galeri saya Monggo silahkan Untuk memahari ataupun Membeli atau melari Arawatkan Barang-barang tersebut Monggo terbuka lebar untuk jendangan semuanya Jadi pesan saya Bekerjalah Dengan sepenuh hati Akan mendapatkan hasil yang maksimal Tapi jangan lupa Tetap bersyukur kepada Sang Yang Witi Atas manum tangan ageng Salam rahayu Wassalam Terima kasih Pak Toto Sama-sama Sama-sama Terima kasih Pak Toto Terima kasih Pak Toto Sama-sama Terima kasih Pak Toto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati